Intro Memiliki putri remaja berusia 11 tahun, Marsyanda mengaku bangga dengan tumbuh kembang Siena Amera Kasyafani yang melesat menjadi remaja cantik, aktif dan pintar. Tapi dibalik itu rupanya Caca, aktris ini karib disapa, menyimpan kekhawatiran dengan pergaulan remaja di era modern ini yang segala sesuatunya serba instan dan canggih. Lantas benarkah Caca sepakat dengan mantan suaminya Ben Kasyafani membatasi pergaulan Siena? Menurut aku sih mau punya anak, mau gak punya anak, kita selalu punya alasan untuk merasa takut di dunia zaman sekarang yang kayak pemberitaan dimana-mana tuh udah banyak yang aneh-aneh gitu loh. Jadi aku sih menjaga Siena sewajarnya, memberitahukan dia, kenyataannya begini di luar sana, kamu harus hati-hati dalam hal-hal ini, 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 ini. Sisanya itu kan kalau misalnya Siena lagi di sekolah, itu kan udah gak bisa aku ikut-ikutin terus kan. Atau dia lagi nginep sama temennya, itu kan udah bekal yang ada di dalam anak itu sendiri. Dia harus menjaga dirinya gimana. Jadi kayak aku bilangin seporsi wajarnya aja gitu. Sebagai ibu yang melahirkan dan terbatas dalam mendampingi tumbuh kembang Siena, Caca tetap mendapat keleluasaan dari Ben untuk berada di dekat Siena. Karena itulah, Siena tak kekurangan perhatian dari kasih sayang dari Caca, meski tidak tinggal saatap. Tak cukup itu, agar terbangun kepercayaan dan rasa nyaman tanpa sekat, Caca membalut hubungannya dengan Siena, bukan hanya sebatas ibu dan anak, tapi juga sebagai sahabat. Ya Alhamdulillah bisa kayak gitu hubungannya ya. Jadi Siena kan udah mulai praram aja nih, udah 11 tahun, mau 12 sebentar lagi. Jadi aku harus pintar-pintar menyeimbangkan antara menjadi ibu sama menjadi sahabat. Ya jadi kayak aku gak pengen dia, aku pengen dia umum lah ya, namanya orang tua pasti pengen dan wajar untuk menginginkan anak menghormati orang tuanya. Cuman aku pengen Siena hormat sama aku tuh karena respect, bukan karena takut. Keberadaan Nesh Shana Ayu Nabila alias Ines sebagai ibu sambung, juga sangat berperan dalam mendukung pola asuh yang diterapkan band pada Siena. Gak cuman peranan aku sih ya, tapi peranan band juga, peranan Ines juga, yang juga sangat punya influence besar dalam hidup Siena, karena kita sebagai orang tuanya Siena akan bertiga. Jadi aku bersyukur banget bisa apa-apa tuh mengkompakkan bersama gitu, sama Ines, sama Ben, sebagai aku ibunya Siena. Kita maunya Siena nih ke arah mana, kalau misalnya masalah gadget, Siena dalam seminggu, porsinya berapa banyak, dari yang kayak gitu-gitu aja kita bicarakan. Selain concern dengan Siena, Caca yang juga concern dengan penampilannya, memiliki body goals, usai diet, hingga berat badannya turun 21 kg, Caca tetap rutin berolahraga. Kalau sampai sekarang hampir 2 tahun berarti ya, tapi belum 2 tahun. Karena kan tadinya aku sempat naikin berat badan drastis, karena ngambil peran di induk gajah. Itu aku sampai, tadinya itu 60-an, terus diminta lebih naik lagi untuk karakter, jadi 76 kg. Nah setelah aku syuting itu, aku diminta untuk mainin satu peran, di mana aku harus turun minimal 15 kg, tertulis di kontrak. Nah dari situ lah aku langsung nge-gym, olahraga badminton, bikrami yoga, dan kardio-kardio, sampai turun 15 kg, bahkan lebih, jadinya 21 kg dalam waktu setahun. Olahraga sangat membantu Caca untuk menjaga pola hidup sehat. Selain rutin gym, Caca juga kerap melakukan olahraga lain seperti badminton, berenang, atau yoga, dan mengatur pola makan dengan intermittent fasting. Kalau sampai nggak makan sama sekali, ya jangan lah ya, itu bahaya, itu bahaya banget. Kita bisa kelengan, kita bisa pingsan, kita bisa turun yang nggak sehat gitu kan. Karena apa tujuanku? Pengen punya lifestyle, gaya hidup yang konsisten seperti ini terus. Jadi bukan untuk periodical, atau sementara temporary aja, pengen kayak gini, kalau udah tercapai, lepas lagi gitu, gaya hidupnya, cuek lagi. Enggak, aku pengen ini maintain sampai aku tua. Bahkan aku punya goal, ketika udah umur 50, aku bisa ngomong gitu, kayak, wah, gue lebih ngerasa berenergi dibanding ketika gue umur 30-an loh. Itu goalku. Jadi pengennya terus-terusan.